Dari penangkapan kedua tersangka atas nama Wasis dan Heru, keduanya merupakan warga desa kesilir Kecamatan Nguluhan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 6 mobil curian, jenis Toyota Aila, Daihatsu Luxio, Suzuki Katana, Green Max, EpiFi, serta Avanza. Kronologis penangkapan keduanya diawali dengan penangkapan salah satu tersangka atas nama Wasis Tsunario yang kedapatan memiliki satu unit mobil Mitsubishi Code hasil curian di wilayah Kaliwates pada Januari tahun lalu. Dan hasil penyelidikan, Wasis diketahui ternyata melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api jenis airsoft gun dan sebilah celurit. Tak berhenti di situ, jajaran Polrejember juga melakukan pengembangan kasus ini dan akhirnya berhasil menangkap Hario yang juga bertindak sebagai pembeli kendaraan hasil curian tersebut. Keduanya juga menggunakan surat STN Kapal Su untuk menggelabui pembelinya. Berdasarkan hasil penyelidikan, kita mendapatkan informasi bahwa ada penadah mobil-mobil hasil pencurian, baik itu pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan. Kita melakukan penggeledahan yang bersangkutan tersangkanya bisa kita amankan dengan inisial W, kita melakukan pengembangan, terdapat lagi tersangka inisial H. Itu juga sama-sama penadah, sedangkan untuk pelaku-pelaku yang lain, pemetiknya sedang kami lakukan pengejaran. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Mopole Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.